Merisa konferensi penanganan tembakau yang digelar di Nusa Dua, Bali membahas strategi melindungi anak-anak dari produk tembakau. Ya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yambise mengatakan angka anak perokok masih sangat tinggi. Dokumen internal industri rokok menunjukkan bahwa mereka menyasar anak-anak sebagai target market perokok pemula. Anak-anak yang merokok menjadi investasi bagi industri tembakau. Saat ini Indonesia merupakan negara ketiga terbesar dalam konsumsi rokok dunia. Ketua Konferensi Asia Pasifik untuk Tembakau dan Kesehatan Arifin Panigoro mengatakan jebakan produk tembakau harus diwaspade oleh seluruh bangsa di dunia. Untuk itu perlu ada strategi khusus untuk mendorong kebijakan yang melindungi anak-anak dari dampak buruk penggunaan produk tembakau. Dari beberapa hasil survei misalkan yang dilakukan oleh beberapa lembaga di UI misalkan menyebutkan bahwa salah satu cara yang mungkin efektif untuk mengurangi konsumsi tembakau selain soal iklan yang dibatasi waktu dan tempatnya. Cukai rokoknya memang harus dinaikkan. Nah kalau cukai rokok dinaikkan itu kan orang juga jadi berpikir dua tiga kali sebelum mereka memutuskan untuk membeli rokok karena harganya dibuat menjadi agak tidak terjangkau seperti itu. Nah terutama untuk anak-anak kecil. Untuk anak kecil jangan sampai anak kecil ini juga apa ya tadi kan bahwa anak kecil itu menjadi target industri rokok saat ini. Dulu ini kan ada usulan misalkan kalau mau beli apa namanya rokok itu harus nunjukin KTP misalkan. Tapi sebetulnya program seperti itu pernah dilakukan di Indonesia yang 18 plus kalau masih ingat. Tapi kan seringkali masih dilanggar walaupun di lapangan mungkin di toko-toko mungkin di warung seperti itu. Nah mereka membolehkan saja. Nah itu siapa yang mengontrolnya? Itu yang paling penting. Jadi memang sih sebenarnya masalahnya itu masalah diakses. Mungkin kalau aksesnya dipersulit untuk bisa mengakses rokok tidak hanya anak-anak ataupun juga mungkin orang dewasa mungkin banyak yang berpikir dua kali dan kemudian memutuskan berhenti menjadi perokok.